Pemirsa pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Cimahi. Kali ini, satu unit motor jenis sport dicuri oleh dua orang pelaku di sebuah kontrakan Jalan Ciawi Tali, Kota Cimahi, Rabu Dinihari. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku berhasil membawa motor bernilai puluhan juta rupiah dalam hitungan detik. Inilah dua orang pelaku yang tengah mengamati suasana rumah kontrakan di Jalan Ciawi Tali, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu Dinihari. Setelah suasana dalam keadaan sepi, satu pelaku yang bertindak sebagai eksekutor masuk ke dalam kontrakan tersebut. Setelah menjebol gerbang pintu kontrakan, pelaku dengan kunci astag berhasil membawa motor sport dalam hitungan detik saja. Korban baru mengetahui motornya hilang saat akan berangkat bekerja. Kejadian pencurian motor di kawasan Ciawi Tali, Kota Cimahi tersebut sudah kali keempat terjadi. Akibat kejadian tersebut, korban harus kehilangan motor kesayangannya yang bernilai 35 juta rupiah. Awalnya itu dari jam 2.30 kita melihat ada dua pelaku, mondar mandir. Mondar mandir terus satu masuk untuk eksekusi motor, satunya lagi nunggu di motor untuk kontau sekitaran. Kejadiannya juga motor dibawa keluar itu cepat banget, sekitar 5-10 detik lah motor udah langsung bisa dibawa keluar. Dan uniknya lagi itu pelaku tuh gak pakai sendal, makanya sempat ada perkiraan dari warga sekitar, kalau itu sekitaran warga sini. Adanya laporan serta rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial, tim Resmob Polres Cimahi pun tengah mengejar kedua pelaku yang wajahnya dan motor pelaku sempat rekam kamera CCTV kontrakan. Kepada rekan-rekan media, kepada masyarakat, supaya pelakunya dapat segera samit tangkap dan kami amankan. Saat ini sekali lagi tim Resmob Polres Cimahi dan tim opsional Runmore Polres Cimahi sedang bergerak tilasangan untuk memburu pelaku CCTV. Pak, kalau dari rekaman CCTV kebanyakan pelakunya berkomplos, tidak satu atau dua orang? Betul, kalau pelaku itu Runmore biasanya mereka berkelompok. Korban yang telah melaporkan kasus pencurian motor ke pihak kepolisian pun berharap di jalan Satres Krim Polres Cimahi dapat segera mungkin menangkap para pelaku. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV